Halo sahabat kismis Status sosialitas selama ini identik dengan seseorang yang memiliki gaya hidup mewah Terkadang apa yang dipamerkan di media sosial itu tidak seindah realitanya Bahkan media sosial juga bisa menjadi ajang untuk tampil palsu dengan berpura-pura menjadi sosialita Sebuah artikel yang mengungkap sosialita palsu jadi viral beberapa waktu lalu Terungkap bahwa banyak selegram yang berpura-pura di media sosial Barang mewah yang mereka pamerkan tersebut hanya sekedar untuk konten semata Yang mengejutkan lagi mereka ternyata saling membantu untuk membuat satu sama lainnya terlihat glamor Para influencer palsu tersebut bahkan sering patungan untuk menyewa barang-barang mahal Seperti tas, mobil, hingga kamar hotel Berikut ini fakta-fakta grup sosialita palsu yang ramai dibicarakan saat ini Dengan terungkapnya dari percakapan di WeChat Nah sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kiss Miss Fakta grup sosialita palsu pura-pura hidup glamor untuk gait pria kaya Sosialita palsu membuat grup Terungkapnya fenomena ini berawal ketika Lee bergabung dengan grup chat sosialita wanita Shanghai Awalnya pria tersebut mengira komunitas hanya berisi ratusan wanita yang suka membicarakan gaya hidup Ia lalu berpura-pura jadi wanita untuk tahu lebih lanjut Dan membayar 500 yuan atau setara dengan 1,1 juta rupiah untuk keanggotaannya Lee pun terkejut menemukan bahwa grup itu adalah tempat untuk berbagai cara menjadi kaya Pura-pura hangout di hotel Salah satu hal yang sering dilihat di media sosialita glamor adalah hangout di hotel Tapi bukan berarti mereka benar-benar kaya Berdasarkan penelusuran Lee banyak selegram yang kumpul sambil menikmati high tea tapi berganti Misalnya 6 orang patungan untuk porsi 2 orang agar lebih murah Nomor 3 Sewa kamar hotel untuk dipakai 40 orang Hal mengejutkan lain yang dilakukan mereka untuk terlihat kaya adalah dengan menyewa kamar hotel Dikatakan jika 15 orang pernah buka kamar di Ritz Cartoon untuk kepentingan foto-foto Sedangkan untuk kamar yang lebih mahal misalnya di Bulgari Hotel Shanghai Mereka bisa sampai mengumpulkan 40 orang untuk patungan Nomor 4 Sosialita palsu sewa mobil untuk foto-foto Selain gaya dan barang-barang mahal Mobil juga menjadi salah satu simbol status Para sosialita pun tidak ingin ketinggalan berpose dengan kendaraan mewah Karena itu mereka pernah menyewa sebuah Ferrari untuk satu hari dan dipakai oleh 60 orang Apa yang mereka lakukan adalah Misalnya menyewa Ferrari seharga 6.000 RMB atau sekitaran 13 juta rupiah Dan membaginya kepada 60 wanita Jadi setiap wanita harus membayar 100 RMB atau sekitaran 200.000 rupiah Untuk bisa berfoto dengan Ferrari dan mengunggahnya di media sosial Bergantian pakai satu tas untuk kencan Li Zonger juga mengungkap kebiasaan mereka menyewa barang-barang mewah lainnya Untuk dipakai bersama seperti tas Dikatakan jika mereka biasanya meminjam satu tas keluaran brand bernama Tapi selain untuk dipakai foto-foto Mereka juga menggunakannya untuk pergi kencan dengan gebetan Umumnya para wanita patungan menyewa tas Hermes varian Birkin Seharga 1.500 RMB atau sekitaran 3,3 juta rupiah untuk sebulan Tujuan jadi sosialita palsu Sebenarnya apa tujuan mereka menjadi sosialita? Selain tampil kaya di media sosial Para selegram atau baifume palsu Berniat untuk mendapatkan gebetan Atau calon suami yang kaya Demi nantinya meningkatkan status sosial Meski pura-pura kaya Mereka dikatakan sering merendahkan pria yang kurang berkecukupan Salah satu wanita bahkan pernah kecewa Karena pria yang dikencaninya Hanya mengendarai BMW daripada Ferrari Sejak Li Zonger memposting artikelnya di WeChat Itu menjadi pembicaraan di media sosial Cina Meski banyak yang menertawakan hal tersebut Tidak sedikit pula yang mengecam para wanita sanghai Yang berpura-pura kaya Dan mengejar uang demi meningkatkan status sosial Serta demi mencari suami kaya Percaya atau tidak Semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya Dari kisah-kisah yang terjadi ini Hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa Yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Dan jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!